Hai! Hari ini gua udah ditemenin sama Maya, Sita Kita mau ngomongin tips beauty cantik selama bulan puasa Hari ini kita mau ngebahas apa, Met? Kita mau bahas tentang kokan akuil Dan gimana sih menjaga kelembapan selama bulan puasa Oke Jadi selama bulan puasa ini kita juga harus menjaga kelembapan kulit Kenapa? Karena selama puasa pasti kan kita kadar air di dalam tubuh tuh bakalan berkurang banget Terus kalau misalnya pas kita buka puasanya Itu juga males-malesan minum air putih Itu juga bakalan efek banget Kulit bakalan lebih kering lagi Kayak pilih-pilih Jelek banget deh kering-kering gitu Nah, untuk menjaga kulit kita supaya tetap menarap Kita harus menggunakan body cream Aku sih lebih suka pakai body cream Soalnya dia lebih creamy dibanding body lotion Bagi body lotion kan lebih light-fax Ya? Body cream Bukannya kalau pakai yang habis mandi ya? Ya habis mandi lebih enak sih Dimasukin wajib gue Bila masuknya karena kurik-kurik Habis mandi kan jadi lebih terbuka Tapi body cream itu Dia tuh meresapnya gak sampai ke lapisan kulit yang benar-benar paling dalam Contohnya kayak gue aja nih Gue udah pakai body cream terus setiap hari Tapi tetep aja kulit tuh berasa kering banget Dan masih fleki-fleki putih gak enak banget ya dia Nah, gue mau ngakalinnya itu dengan memakai coconut oil setiap hari Oh, bisa juga pakai coconut oil Bisa banget pakai coconut oil Jadi ini bisa sebelum mandi dipakai dulu Ditiemin dulu 30 menit Terus abis itu udah mandi aja biasa Kalau misalnya mau kering banget Bisa juga sih setelah mandi juga pakai ini Jadi bedanya coconut oil ini sama body cream itu gimana? Kalau body cream dia itu Makanya sih penetrasi ke dalam kulitnya gak sejauh sama coconut oil Kalau oil tuh jauhnya bisa lebih masuk ke dalam lapisan kulit Jadi sebenarnya sih kalau misalnya mau benar-benar sangat moist Bisa pakai coconut oil Atau oil lainnya sih kayak olive oil segala macem juga bisa Itu bisa Bisa banget Tapi itu maksudnya gak jadi licin ya Kalau kita pakai body cream itu kan lembab Tapi kalau minyak itu bukannya licin ya? Kalau gak licin sih Tapi omak-omak kalau misalnya udah biasa sih Enggak berhasil licin sih Karena juga biasanya kan lo pakai ini dulu Belum mandi kan Oh iya Kenapa coconut oil? Karena kalau kita menggunakan oil Itu meresapnya lebih jauh ke dalam lapisan kulit yang dalam Jadi kulit lebih lembab Dan pastinya kalau menggunakan coconut oil ini Kulit jadi kelihatan lebih glowing Nah kalau misalnya kita pakai coconut oil ini pas pagi-pagi Terus kita bawa berjemur sebentar Itu dia bisa jadi kayak tanning oil loh Kulit jadi lebih kayak Warnanya jadi lebih golden Going-going gimana gitu Nah kalau mau memilih coconut oil Pilih yang virgin coconut oil Dan diprosesnya secara cold press Kenapa cold press? Soalnya kalau misalnya dia diprosesnya dengan dimasak yang berlebihan Tanas berlebihan Takutnya kandungan yang ada di dalam coconut oil ini Malah jadi berkurang kesehatannya Karena sebenarnya itu si coconut oil ini Dia itu teksturnya tuh cooling Jadi kalau misalnya kita pakai di badan Itu jadi mendinginkan kita Jadi cocok banget buat yang emang tinggal di negara tropis Begitu Makanya aku suka banget pakai coconut oil ini Jadi bener-bener sangat rekomendasi banget ya Kalau misalnya pas kuasa ini Kalau untuk yang kulitnya super super kering Itu coba deh pakai coconut oil Dibanding pakai body cream Dan lagi wanginya tuh enak banget loh coconut oil Oke sekian dulu untuk tips melembabkan kulit Selama bulan kuasa untuk hari ini Sampai ketemu lagi Bye Oke see you guys on my next video See you guys on my next video Terima kasih.